Halo guys welcome back to my channel bareng gue FW nah Halo sobat lem gue hari ini bakal ngebahas tentang memanfaatkan senjata event ya jadi memanfaatkan senjata yang sedang lagi ada di event nah ini kebetulan lagi ada event untuk membuat senjata ya nama senjatanya adalah ini coklat hammerhead jadinya ini ya entah nah ini jadi coklat hammer gue bakal bikin dan eh gue bakal ngasih tahu ya manfaat lain dari senjata event ini nah sebelumnya eh gue bakal ngeproses-proses dulu ya kita nah untuk membuat coklat hammer ini kalian yang kalian perlukan adalah coklat jadi di sini tuh ada namanya coklat ada namanya eh kakao kalau kakao tuh eh bukan kakakoto ya kalau kakao itu buahnya kalau coklat itu udah kalian ini ya nah ini di sini nih eh di sini ini kalian udah jadi harus 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 bentuknya harus udah seperti coklat ini kalau bukan coklat ini nanti tidak akan bisa ya tidak akan bisa nah untuk membuat fruity coklat ini yang pasti kalian perlu namanya kakao 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 buah kakao nya dan eh habis itu eh ininya ya kakao nya habis itu kalian perlu namanya ulekan apa ya bahasa ininya bahasa kerennya disini ulekan ya itulah ulekan eh terus eh habis itu kalian proses menjadi pesnya pesnya itu ada di sini eh ntar nah disini pesnya eh jadi kalian nanti bakal jadi disini jadi bakal kakao paste disini eh coklat paste atau bahasa Indonesia mungkin ini ya pasta coklat nah pasta coklat ini adalah salah satu bahan untuk membuat fruity coklat ini nah sebelum gua bakal masuk ke ini eh ke proses pembuatannya yang pasti yang pertama eh gua bakal ini ya eh sebentar bentar 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 nah jadi eh gua bakal nyaranin kalau bisa kalian wajib level 60 dulu ya di weapon kalian di skill weapon kalian wajib 60 karena ini nanti ada hubungannya disini gua udah nyiapin ini disini udah ada coklatnya nah ini coklatnya gua udah siapin sebelumnya gua udah makan ini ya eh wildex gua gua udah nyiapin ini sini ada ntar ada ada coklat lagi yang udah gua bikin bentuknya nah ini bentuknya seperti ini dan fresh dan usahakan ini level 60 ya usahakan level 60 karena apa karena sebenarnya fungsi dari senjata event ini atau fitur senjata event ini adalah disini jadi gua bakal masuk ke petak nah disini ada milestone milestone sini adalah craft complete weapon that's level 60 or above jadi eh fungsi lain sebagai hiasan itu adalah eh di sini ya jadi kalian bisa sangat mudah untuk mencapai milestone milestone kalian pencapaian kalian pada crafting senjata ini eh perlu kalian tahu juga untuk bikin senjata itu prosesnya ribet banget jadi di event jadi pada event ini tuh gampang banget sistemnya jadi di setiap event kayak contoh event Halloween kemarin itu kalian eh bikin ini ya bikin spooky hammer nah itu bahannya gampang banget jadi kalian cuma punya dua item tulang sama ini ya sama jaring laba-laba nah untuk event yang kemarin-kemarin itu gua udah coba dan itu berhasil ya berhasil dianggap sebagai pencapaian senjata jadi pembuatan senjata karena apa ya karena proses craftnya ini ada di weapon yuk karena gua udah siap jadi gua bakal langsung craft dan kita buktiin ya bisa kalian sendiri ini ada gua pencapaian senjata gua baru 73 ya karena bikin senjata level 60 itu juga ribet dan gua juga orangnya perfect ya enggak mau enggak mau abal-abal senjatanya cuma sekali-sekali proses aja yuk karena gua bakal tadi 73 ya inget-inget 73 gua bakal bikin dua sebentar gua ganti set dulu kita ganti set ke ini ke WPC nah kita ganti set ke WPC semoga tidak gagal ya gua bakal ganti set ke WPC kita bikin dua pastikan level 60 ya kita cek udah ya udah level 60 semua lalu disini kita hanya butuh coklat lalu oke dan gua crafting ability-nya ini gua bakal langsung craft semoga berhasil oke nice berhasil satu coklat hammerhead nice berhasil dua lanjut kita masuk ke proses ini ya pembikinan coklat hammer gua perlu trim bon atau tulang yang udah dipangkas lalu coklat hammerhead nah gua udah bikin dua nah ini ternyata gua sekalian mau coba ini ternyata kita bikin siung pakai siung pun bisa disini tuh tidak ada start tidak ada ini ya tidak ada jadi ininya semua tulang itu bisa digunakan untuk pembikinan coklat hammer ini gua bakal craft langsung dua dan jangan lupa untuk menggunakan pisau yang ada crafting ability-nya ya wah ada hijau nya ternyata oke langsung gua bakal craft bagaimana hasilnya kita bakal craft semoga tidak terjadi kegagalan ternyata oke akurasi buff ternyata tidak ada hijau nya ternyata nah sudah jadi ya ini udah jadi dua oke ini strnya ini kayaknya bahwa bawaannya ya str6 akurasi akurasinya tapi ada yang turun ini Oh jadi ini gaca lagi sistemnya tidak berdasarkan tulang ya tadi karena tulang gua tuh polos dan kita sekarang kita coba apakah nambah dan berhasil nambah ya jadi 75 ternyata fungsi lain dari senjata event ya jadi gua tekanin sini ini tidak cuma buat event coklat ini aja kalian kalau nanti untuk next event selanjutnya kalian ada senjata event kalian manfaatin senjata event untuk mencapai milestone kalian di pembuatan senjata Nah kita langsung cek senjatanya seperti ini ya ini lebih kalau gua sih ini lebih suka buat hiasan karena ya karena duranya cuma nanti kita cek Oh karena duranya cuma 0,8 ya 0,8 0,8 ini kemarin seperti ada pertempatan ya di Facebook 0,8 ini apakah 8 jam atau 0,8 kali 24 jam kalau gua sih berada di sisi 0,8 kali 24 jam ya karena apa ya karena kalau satu itu artinya 24 jam maka 0,8 ya 0,8 kali 24 jam tapi gua suka ini suka kadang kalau ngelihat tulang jadi misal contohnya ini jadi nah contohnya ini gua suka-suka kadang kalau kalau udah udah biar cepet-cepet gua proses gua bakal langsung cek Oh ini tinggal 12 13-12 hari terus ada yang contoh tadi ada misalkan katakan 0,1 itu sisa 0,1 sisa 1 jam gua biasanya lebih ini ya lebih-lebih bakal cepet ngeprosesnya karena gua langsung eh ini eh 0,1 ini 1 jam padahal sih 0,1 kali 24 jam atau sekitar 3 jam tapi ya gua biasanya biar-biar apa ya kadang kalau kalau nggak gua tekenin gitu bakal eh ini bakal lama nanti yang bakal gua prosesnya nah gua bakal nyoba ya senjata ini sebenernya sayang ya senjata ini eh buat handino eh gua bakal nyoba sih eh damage-nya ya damage ini ini tanpa kita coba ini eh tanpa dekor gua bakal nyoba tanpa dekor ya tanpa dekor Nel gua bakal coba yuk langsung saja kita coba ntar gua sebenernya disini ada dino mana 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 eh oke nah ini ada dino ada mauro chainnya nah gua bakal coba aja disini karena kita coba nyoba tes ya tes damage aja kita coba Hai set ayat seribu 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 eh 1407 dan duranya berkurang apa ini dari 0,8 ke 0,5 jadi eh kalau dino yang level 40 aja itu dem apa ininya 0,3 ya bagaimana kalau yang level 60 pasti lebih 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 cepet langsung hancur ini kalau feeling gua ya kita coba lagi eh damage kita coba tes lagi damagenya kita cek lumayan ya lumayan Oh critical jadi gampang banget critical ternyata nah 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 oh no komando gua bakal awet-awet ini eh karena ini buat eh buat hiasan ya gua bakal coba senjata lain gua bakal coba juga ini speknya itu di atek sama akur ya atek sama aku gua bakal coba senjata lain ini atek 8 akur 8 kita coba ini kebetulan masih ada juga ini si mauro chainnya nya kita coba berapa damage nya eh ternyata lebih lebih bagus ini ya lebih bagus kalau hammer ya tadi kalau crit itu sampai 1000 ini kalau tadi crit aja hanya cuma 800 kita coba lagi tuh oh tidak crit ternyata normal damage nya 300 tuh crit nya 300 hmm sebenarnya eh bagus ini senjata ini kalau duranya jadi kalau kalian bisa jadi kalau kalian mau iseng sih tapi kalian bikin yang banyak jadi sekali pakai langsung hancur banget ini tidak gua saranin ya ini buat eh weapon war atau VPP kalian oke terima kasih eh buat yang udah nonton semoga bermanfaat dan kalian bisa menggunakan ya sebaik-baiknya senjata event yang sedang berlangsung saat ini ataupun nanti pada ada event selanjutnya terima kasih dan see you guys video babah bye-bye hai 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 aka hai hai